Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Wen channel pengaritan channel peternak tradisional pada kesempatan pagi hari ini menginfokan sedikit masalah tentang tanaman rumput yang bagus atau yang cocok untuk kambing dan mana yang tidak cocok untuk kambing sebenarnya cocok semua tapi kalau ada yang lebih bagus bisa dipilih sebelumnya saya ingatkan lagi yang baru menemukan channel saya misalkan ada rasa senang ya didudul kira tidak senang ya tinggal tidak apa-apa sementing dipencet tombol merah di bawah video itu saja sudah beres pada kesempatan ini saya ingatkan lagi sebelum Anda mengarit rumput gajan ya bos ya usahakan pakai baju lengan panjang biar tidak kena apa tertancap lugut-lugutnya maksudnya bulu-bulu yang menempel di rumput gajan itu biar tidak kebelir juga lengan kita soalnya tajam itu tajam seperti ini kalau kita tidak pakai baju lengan panjang bisa tergores nah ini disini saya akan menginfokan masalah tanaman yang agak kurang bagus untuk kambing kalau untuk sapi ya bagus-bagus saja kalau kambing kurang bagus salah satunya ini ya bos ya nah tumput jenis ini ini agak kurang bagus kalau menurut saya dipakai untuk kambing nah ini seperti yang yang saya contohkan ini disini banyak tumbuh bulu-bulu atau kalau bos Jawa ini lugut ini banyak sekali sampai ke atas ketok apa ini ya kelihatannya ketok wai-ketok wai lah nah ini kan banyak seperti ini lugut-lugutnya atau bulu-bulunya ini kurang bagus ya bos ya kayak tahan dikning ini biar tidak gulang-guling saja ini ini kurang bagus bos ini kalau menurut saya kalau untuk kambing soalnya ini misalkan saya berikan seperti saya kemarin saya berikan khusus yang ini ya soalnya saya sudah kebacut nanam banyak sekali itu dua jalur saya kasihkan ini enggak saya campurian kemarin itu kambing saya podo berengen kapil kena penyakit org wah nunggu bos itu berengen loh pating perentol disini jadinya kambingnya itu apa akhirnya susah makan gara-gara ya ini rumput ini ya ini bisa anda lihat nih dari batang sini sampai ke ujung banyak lugut-lugutnya atau bulu-bulunya seperti ini nah ini kurang bagus kalau untuk kambing menurut saya ya kalau saya ya ini mending nanam yang ini ini jenis samsibar ini enggak ada bulunya sama sekali dan lumes banget bos gampang di di apa namanya dipotong gini aja gampang nih bos nah ini lebih baik nanam yang ini saja dan informasi yang saya dapatkan dari kumpulan kemarin sama PPL yaitu katanya ya ini proteinnya lebih tinggi daripada rumput masalah protein-protein ngonokwi bos aku aslinnya jen memumet banget tau aslinnya memumet banget nek dijakomohan masalah protein soalnya aku gak mudeng belas yang jelas saya menanam tanaman rumput-rumput ini seperti bangpakan yang ada di belakang saya itu nah itu ya itu yang penting bisa membuat kambing saya kenyang gitu aja sudah saya sudah senang sekali nah dudku mati gue serpan nah jadi ini lebih baik nanam yang selain king grass itu tadi ya soalnya apa untuk menghindari apa untuk menghindari kambing kita supaya tidak kena penyakit seperti itu nah saya cukupi sekian ya bos ya pokoknya misalkan mau nanam jangan yang ini kalau untuk sapi ya gak masalah tapi kalau untuk kambing lebih baik cari yang lain odot atau apa yang penting kambing kita aman gitu aja dan ini nanti rencana yang punya saya ini yang dua jalur akan saya bantai habis dan saya ganti sansibar atau odot nah itu sedikit informasi dari saya misalkan ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih